Video ini dapat membantu kita melihat kehidupan sejak permulaan. Pembuahan adalah pertemuan antara sel telur wanita dan spermatoswa yang disebut sigot. Sigot ini merupakan tanda yang pasti dimulainya seorang individu yang baru. Ia sudah lengkap, sudah memiliki keperibadian sendiri. Ia sudah tentu laki-laki atau perempuan. Rambutnya keriting atau lurus. Golongan darahnya, warna kulitnya, model hidungnya, telinganya, dan berbagai sifat dasar telah ditentukan dalam susunan genetikanya. Ia benar-benar sudah lengkap. Tidak perlu ditambah apapun. Ia akan bertumbuh, bertumbuh, dan terus bertumbuh. Di Masmur 127 ayat 3. Diungkapkan, sesungguhnya buah kandungan dan anak adalah milik pusaka daripada Tuhan. Luar biasa, ajaib sekali. Dan Raja Daud mengungkapkan di kitab Masmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepada Allah, karena kejadianku dasyat dan ajaib. Inilah sebabnya, maka orang beriman tidak boleh menggugurkan janin dalam umur berapapun juga. Janin seperti yang terlihat di video tadi, merupakan individu yang sudah lengkap dan punya perasaan. Maka, ketika ibu Maria mengunjungi Elizabeth, bayi dalam kandungan ibu Elizabeth itu melonjak kegirangan. Seperti video tadi, kalau janin itu hendak digugurkan, maka dia akan melontah mencoba menghindar. Detak jantungnya meningkat 200 kali per menit. Ia merontah-rontah dan menjerit. Itulah yang disebut dengan jeritan kematian dalam kesunyian. Karena kita tidak mendengar suaranya, tetapi jeritan itu sampai ke telinga sang penciptanya. Dan saat cairan di sekelilingnya telah habis, maka janin itu pun akhirnya hancur berkeping-keping. Maka, tamatlah sudah riwayat si janin. Jadi, setiap kehidupan sangat berharga di mata Tuhan. Maka semua dokter bersumpah dan berjanji untuk menghormati setiap insan sejak dari pembuahan. Ira.